. Siswa sekolah menengah atas negeri 21 Bandung Jawa Barat batal menggelar karya wisata atau study tour ke Yogyakarta diduga uang yang sudah disetorkan oleh 320 siswa itu dibawa kabur dan tidak disetorkan ke perusahaan penyedia jasa wisata dan transportasi. Harusnya kegiatan tersebut digelar pada Rabu 24 Mei 2023 hingga Jumat 26 Mei 2023 Ketua OSIS SMA Negeri 21 Bandung Faza Raditya Gibran menjelaskan peristiwa itu bermula ketika sekolahnya mengumumkan untuk mengadakan kegiatan study tour ke Yogyakarta untuk siswa kelas 11 IPA dan juga IPS dua bulan lalu. Siswa yang mau ikut dibebankan biaya sebesar 1,3 juta per orang. Namun ratusan siswa yang telah membayar tidak kunjung berangkat dikonfirmasi secara terpisah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan SMA Negeri 21 Bandung yakni Lilis Komariah mengatakan pihaknya diduga ditipu oleh salah satu oknum yang bekerja di PT Grand Traveling Indonesia perusahaan penyedia jasa wisata dalam kegiatan study tour SMA Negeri 21 Bandung. Lilis menjelaskan kasus dugaan penipuan dan penggelapan tersebut telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ia mengatakan pihak SMA N21 Bandung tetap akan memberangkatkan para siswa kelas 11 ke Yogyakarta tanpa pungutan biaya. Perjalanan tersebut diagendakan pada 14 hingga 16 Juni 2023 setelah penilaian akhir tahun. Sementara itu, ketika dihubungi secara terpisah Jimmy Tanu Miharja, salah satu manajer di PT Grand Traveling Indonesia menjelaskan pihaknya tidak pernah menerima uang transferan dari SMA 21 Bandung meski sudah menandatangani MUU Kerjasama Perjalanan Study Tour ke Yogyakarta. Namun mendekati hari pelaksanaan uang sisa pelunasan tidak kunjung masuk ke rekening perusahaan. Pihak SMA Negeri 21 Bandung ternyata selama ini membayar lewat salah satu marketing PT Grand Traveling Indonesia berinisial IKAL. Karena merasa tidak pernah ada pembayaran pelunasan maka PT Grand Traveling Indonesia mengira perjalanan tersebut batal. Jimmy pun berharap kasus ini cuma selesai ditangani oleh pihak kepolisian. Ia pun menyayangkan mengapa pihak SMA Negeri 21 berani mentransfer ke IKAL. Terima kasih telah menonton!